Intro Ini nih yang ku cari Arsip Petinggi Cakra Dinata Berpura-pura jadi anaknya Heru Supaya aku bisa dapat informasi dari warga Kau bayangin ga? Gimana cara aku bisa nemuin tempat ini? Gimana cara aku bisa dapetin akses masuk ke rumah ini Kalau aku gak pura-pura ngaku sebagai anaknya Pak Heru Wah, lu kemana lu? Kau bayangin ga? Uhhh 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 Uhhhh Ah 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 Ini tanaman aglonema Kesukaan almarhum ibu saya Aglonema? Oh ya 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 Tanaman aglonema Iya jadi Ibu saya kalau misalkan lagi di hari ulang tahunnya Soal dikasih tanaman aglonema Dikasih dari ayah Atau nggak dikasih dari sahabat-sahabatnya Untuk sementara kamu saya pindahin ke Departemen General Affairs Atau Pembantu Umum Tapi kenapa saya dipindahin ke General Affairs? Ya terserah saya dong Itu hak saya Kamu nggak usah protes Ini kunci akses untuk keseluruh ruangan di Gedung Ceradina Taini Ya biar memudahkan tugas Mbak Yasmin Baik Pak Permisi Ya Kalau begini Bisa lebih mudah buat aku bergerak mencari tahu soal Cakra Dinata Ternyata udah banyak wartawan di sini Mereka pasti di sini karena mau ngeliput aku Ya Eh Balisanya dateng tuh Yasmin yaudah sih Bagi Balisa Balisnya kok sendirian? Mbak Yasminnya mana Mbak? Kok Mbak Yasminnya nggak ikut rumah sakit ini Mbak? Yasminnya lagi ada kerjaan lain Kasian kan kalau harus double job Padahal kita mau ketemui Mbak Yasmin Mbak Kita udah nunggu dari tadi loh di sini Ih Kenapa malah nanyain Yasmin ke aku sih? Tapi kan yang jadi model rumah sakit ini saya bukan Yasmin Kemarin Yasmin hanya gantiin saya sementara karena kaki saya lagi cedera Mana? Romil Permisi sementara ya Tak tak Kamu ngapain di sini? Aku mau ketemu sama kamu Kamu sendirian aja Yasmin nggak nemenin kamu Yasmin lagi banyak kerjaan di kantor Kamu ngapain sih nanyain dia terus? Ya menjel kamu kan kalau kemana-mana selosok mati ya makanya aku nanyain Aku mau kamu jelasin ke aku Kamu minta bantuan apa ke Yasmin kemarin Dok Dok tolong komentarnya dong soal kampian baru Yudhistira Hospital yang diliput sama media luar negeri Iya dok liputannya viral banget ini dok Warga lokal sampai notice soal ini dok Apa emang ini tujuan Yudhistira Hospital dok? Apa ini cuma gimmick promosi aja dok? Teman-teman wartawan saya sangat seneng dengan hasil liputannya Tapi sejujurnya juga saya nggak menyangka kalau engagement atau respon dari masyarakat itu akan setinggi itu Iya tapi liputannya viral dok Banyak viewsnya Alhamdulillah Tapi sebenernya yang paling penting itu saya pengen menyampaikan pesan dari campaign itu sendiri Saya pengennya masyarakat itu tahu kalau di Yudhistira Hospital itu kita punya alat yang sangat lengkap dan terangkap edis yang sangat mumpuni Jadi mereka kalau berobat itu nggak usah jauh-jauh keluar negeri Ya dokter kita minta tangkapannya juga dong dok Tentang dokter dan Yasmin yang menjadi kunci sukses liputan ini Kami hanya menjalankan tugas kami masing-masing Tapi saya bersyukur Karena saya mendapatkan respon positif dari masyarakat dan saya sama harga itu Apa-apaan sih nih? Kok kesannya aku nggak dianggap banget? Malah Yasmin terus yang dinotis sama mereka Teman-teman wartawan saya permisi dulu ya Karena saya ada urusan yang harus saya urus sebentar Terima kasih Terima kasih ya dok Sama-sama Maaf mengganggu dong Ayo kita cabut dulu Alisa Kita ngobrol di ruangan aku aja ya Ya udah Dokumen ini Yasmin Yasmin Adriana Nama ayah Hendy Nama ibu Fira Disini tertulis ayahnya sudah lama meninggal Nama ayah dan ibunya beda Bukan rati dan yoga Tapi kenapa ya? Rasanya Feeling aku mengatakan sesuatu tentang Yasmin Ini tanaman anglonema Kesukaan almarhum ibu saya Menurut aku ya Jem Gak ada yang mencurigakan kok Sama Yasmin Sama Yasmin Dokumennya clear Tapi tetep aja aku curiga Dengan sosok Yasmin Ras Aku minta Kamu selidikin Yasmin Kamu ikutin sampe ke rumahnya Aku pengen tau Kecurigaan aku tuh bener apa tidak Ajem Disini tertera loh Nama orang tua Yasmin Itu bukan rati Dan juga yoga Ya kan? Tolong lakukan aja Sesuai perintah aku Gua usah ngebantah Ras Aku minta sama kamu Kamu lakukan diam-diam Dan harus hati-hati Oke Siap Aku harus pastiin Yasmin itu anaknya rati Atau bukan? Kubikal karyawan sudah Cek Tabung apar udah Keberusahaan pantri udah Lubi tadi juga udah dicek Tinggal Peralatan karyawan Ngecek alat tulis Di ruangan arsip Yes Aku bisa masuk ke ruangan itu Dengan kunci akses yang aku punya sekarang Aku bisa mencari info para petinggi yang ada di Chakralinata Aku bisa mencari info para petinggi yang ada di Chakralinata Kepala Ngapain Yasmin masuk ke ruangan arsip? Kok dia bisa punya akses kesana? Iya, Rin Oh iya, jadi, jadi, jadi Yaudah, tunggu sebentar Saya sebentar lagi ke sana Ayo, oke Kira aku bisa masuk ruangan ini Bukap juga ya Ada arsip projek Arsip aset kantor Arsip pegawai aja ada Jaya Nimpinya Simpan kapi banget disini ya. Ini nih yang kucari. Arsit petinggi cakra dinata. Sampai jumpa. Banyak juga ternyata petinggi cakra dinata ini. Bahkan udah banyak yang pencilin juga. Aku akan selidikin satu persatu nanti di rumah. Aku akan cari tahu siapa salah satu di antara kalian yang punya hubungan dengan kematian ayah dan ibu. Aku yakin dari foto profil ini aku bisa mendapatkan sesuatu yang penting. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.